Hai ngomong disawang buju nih ya Allah daster tua bolong-bolong ambune sambal terasi Boyoke bekas keroan tali kotangnya petil siji bisa wibu tindak pengajian meriki jam walu mpamani dan dari jam papat sore wali seh dikerok ganti buntut kalau jengking wang udah pokoknya nih manusia saya paling susah untuk dimengerti Om itu alis dowo yo lukisan rai roto yo wadaan irung mancung yo suntian untuk roto yo kawatan bodi ketok dulu sandal jinjitan susu ketok gede yo ganjelan laluh ngonok gawainnya bengak-bengak wong lanang tukang aku sisi ngapusik raimu wilayah kok keting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqa'il A'udhu billahi zami'lalimi minasyantanir rajim wa ma'ar salnaka illa rahmatan lil'alamin rabi srohli saudari wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafkahu kau li amma ba'du hadratal muhtaramin para kiai para masayikh para alim ulama para habaib tokoh agama tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka maulidu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hari santri yang diadakan oleh Kecamatan Pekok eh Ponggok Ponggok apikir Pekok warga masyarakat Kecamatan Ponggok Pekok canggamu Ponggok Ponggok rahimah gomullah beli bawang keliru merica Guzmita datang dengan membawa cinta walaupun yakin Pak saya capek sekali ngantuk sudah hampir eh lunggu ocah lungguo lunggu singkopenak sini ngarep lunggu ingat yang di belakang mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu malam hari ini saya bersyukur bisa soan kepada Bapak Ibu warga masyarakat Ponggok malam hari ini saya yakin semua yang hadir tentunya menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih mungkin banyak diantara manusia di luar sana lebih sehat dibandingkan kita tetapi tidak Allah pilih maka walaupun sehat mereka tidak pernah dikasih nikmat sempat mungkin yang datang ke sini mohon maaf tidak punya uang berlebih seperti orang yang di luar sana tapi yang perlu diingat kebaikan seseorang tidak dilihat dari uangnya mungkin yang hadir malam hari ini banyak yang tidak punya pangkat tapi ingat kebaikan seseorang tidak dilihat dari pangkatnya ini menandakan apa? bahwa ukuran-ukuran manusia itu berbeda dengan ukuran Allah mungkin ada satu gadis iri dengan gadis yang lainnya kenapa? karena hidung temannya jauh lebih panjang dibandingkan hidungnya tapi ukuran Allah apa? ini kok menggawa kursi bareng arah peneng di... eh? usah sepuh toh ganjil toh aneh wang belitar begitu sulit lupakan silit maka ukuran-ukuran kebaikan menurut Allah itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan ukuran-ukuran kebaikan menurut manusia maka seringkali kita kemudian merucap bahwa baik menurut Allah baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah buruk bagi manusia belum tentu buruk menurut Allah kalau wainai contoh Bapak Ibu saya punya jamaah sudah punya pekerjaan dibantul punya mobil walaupun seadanya hidupnya pas-pasan lah tapi tenang satu saat ini cangkemi rondoki ngapa tak sandak meteng kita tonggone samsudin satu saat ketenangannya terus kenapa ketenangannya terus kenapa teman kuliahnya datang berpenampilan serba glamor mobilnya mewah bajunya bagus kelihatannya gagah dia bilang sama temannya yang bekerja pas-pasan ini eh aku kerjaan yang di aku kerjaan yang bantul kan gajimu piro ya Alhamdulillah cukup gimangan dipameri ikilo meluwa aku kerja mobilku mewah mobilku mewah lah pekerjaanmu apa ternyata setelah diselidiki pekerjaannya penjual uka-uka pering petok rantai babi merah delima apa meneh apa tekek lanjutkan pengen juga kalau kandani manggolek tekek sehingga ngomong awan orang bakal lono masuk tekek ngomongnya awan yo tetep tekek melihat kemewaan yang ditampilkan oleh temannya ini akhirnya terprovokasi yang jenisnya barang uka-uka gong sopering petok macem-macem ini aku lak sak mudari ngapusi ada barangnya orang-orang yang tuku orang-orang yang tuku orang-orang barang ini aku lak mengapus-apusan tester-tester ini suara sound system itulah bedanya sound system sama cewek sound system diragati okeh kita ujuti cewek diragatin tak okeh diuntalkan cani milo lakseneng karo cawedok langsung dilamar cawedok ya tolong dijogon tau bulat digoreng dadaan cumwili reganya 500an masak namu guwede rasanya enak model gratisan ngakune muslimah senangannya melumah kalau ah 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 oke muslimah oke mencilisari nah akhirnya terprovokasi wala pengen suki melu waku dodolan uka-uka laku ranti modal ranti modal ya kan mobil mudolan iki awa edwi oleh barang si jisong udah bertahun-tahun delok uang suki terprovokasi akhirnya nopo ngalor ngidul ngolek pering petuk ngalor ngidul ngolek rantai babi ngalor ngidul ngolek merah delima akhirnya nentek-ntekan omai didol mobilnya didol keluar dari pekerjaannya puncaknya buju ini jaluk pekat wess wong lanang buju jaluk pekat nentek hati bongkol lagi ceto anak buju percel akhirnya nopo begitu istrinya minta cerai baru dia sadar bahwa yang dia lakukan itu salah ternyata teman yang diikuti yang dianggap kaya yang memprovokasi dia keluar dari pekerjaannya hanya seorang kermasu ngopo niku kere maca suge wong niku dibagi loro siji kermasu siji sumaker kermasu niku kere maca suge sumaker suge maca kere sumaker sumaker nopo kermasu sumaker nopo kermasu rata-rata kermasu kere maca suge hukum nipu sampai hukum nipu 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 ini repot pak istrinya memang pengajian iku ibu lucu dua jilbab sek hukum pengajian bong bingung KB dipilih pakaiannya nganggup pakaian yang paling api dandan yang paling ngayu amburi yang paling wangi kadang-kadang aku mbatin gue kira yuk papan karambol bodoh-bodoh kebak wedak simpelnya orang lanangnya masih simpel dandan-dandan ke sarung siji baju siji kopea siji mungkin malah orang sempakan saya kira-kira simpakan nih nenggo tempatnya juga gede-gede ngunuh gue wong lanangnya waktunya gede biasa nih manui cilik lu niku penelitian ilmiah lu rumah sakit Jogja wong lanang waktunya gede biasanya manui cilik lagu berarti manui halah matahari lu yuk kuru-kuru nginegi masuk wong enok kuru ini loh koe 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 tengok-tengok orang-orang gizi wong kilak mangane oke tetap kuru itu dua kemungkinan anugerah atau azab kata ini azab ini singkat cerita nopo begitu bojunin jaluk pegat dia baru sadar bahwa yang dia lakukan itu salah makanya wong saya wuli enggak ada manusia yang di uji oleh Allah ujiannya gitu-gitu awak pun telah aku seneng aku telah awakmu ya seneng mungkin dengan mikir wogos mutake misi duit oke tapi ini apa yang kemudian saya alami belum tentu seindah apa yang anda bayangkan apa rumah sama kakura kesel aku lalu ngorong minggu lebih mulai-mulai kan yang ngomak krotoleng anggur apa ini krotol makan mana nah bapak ini malah ini ngomak berarti nomangan krotol terus nombang milo wong urib itu aja dibanding banding kenapa karena kita hidup di atas bumi yang sama tetapi di atas takdir yang berbeda mulai akhirnya apa begitu iki kapusan oke sowan kiai delalah sowan kiai oradugun sowan pak kiai kalau dihapusik kali koncokku loh kiai ini jawab aku seneng leku dihapusik lu kok ngoten aku lebih seneng kue dihapusik daripada kue ngapusik terus kue gedap ripon kiai yes saya lagi kue senten tean kue pengen puleh kue oke endonga karugusti Allah isomu apa kue ngapal kiai surat yasin yowes bandino pakai woconan surat yasin tawakal karugusti Allah akhirnya bandino moco surat yasin sebulan moco surat yasin subhanallah tetap kere akhirnya apa sowan kiai lio meneh ternyata solusinya beda meneh kue ngopor ini kulo kere kiai gara-gara kulo dihapusik koncokku loh wes ini kue pengen uribmu puleh ekonomi puleh kue moco surat al-mulek tabarokan ladi biadilmulku wawwa ala guli moconi kapan kiai benbar solat poconan akhirnya sebulan benbar solat moco al-mulek sampai apal surat al-mulek dan apa yang terjadi panggah kereh pindah meneh sowan kiai ketemu kiai jawa timur salah akulah pengen sukih kudune kunderes koran dari awal sampai rampung minimal bandino hatam peng pisan akhirnya bandino mal goranti pekerjaan budet ditinggal mingkat bujune mau ngaji tok dan ternyata kebaikan itu mulai nampak nobobak Allah takdirkan yang tadinya dia menganggap ditipu temannya itu sebuah musibah ternyata Allah takdirkan begitu tiap hari dia membaca al-quran subhanallah dia menikmati setiap kali dia membaca al-quran akhirnya nyambung atini karugusti Allah nyambung ruhnya dengan Allah setahun kemudian orang ini hafal Quran yang awalnya dia menganggap ditipu temannya itu musibah ternyata Allah takdirkan dia menjadi penghafal Quran gara-gara ditipu teman maka kemudian apa ngerti bujune apal Quran sing widok yang tadinya minta pegat jaluk balen teklek kecemplung kalen daripada golek mending teklek kecemplung lendut daripada golek mending gelut akhirnya kemudian yang terjadi apa kita ingat dengan firman Allah dan miscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu tapi sebaliknya kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu contoh yang paling sederhana seumpamane awa iduniku sering ketika sesuatu tidak mengenakkan kita anggap itu musibah tiba begitu tiba ternyata nopo dia jatuh di peceren dirkubangan dia kedinginan dia merasa sial sesaat kemudian datang seekor sapi delalah tepat di atas burung manu emikir sudah jatuh tertimpa kok tangga teletong dia mengira bahwa teletong itu buruk bagi dia ternyata setelah dirasakan sekian detik rasane anget kira percaya teletong rasane anget silahkan kundur golek teletong oh ternyata anget sesaat kemudian nyewon sewo datang seekor kucing menjilati tubuh si manu manu emikir wah ini mesti kucingnya meh nyelamat kayak aku tapi ternyata begitu burungnya bersih justru dimakan oleh kucing teletong sing wawane dianggap elek gawe anget kucing wawane sing dianggap api ternyata malah justru membahayakan si kucing si manu artinya apa bapak ibu ukuran-ukuran kebaikan itu seharusnya menggunakan ukuran Allah ojo ukurane utek ke awae dewe soalnya ukurane awae dewe kui mesti oke salai contoh gini nih kuih seneng karo cawedok dasari kuih seneng ora perlu mau istighorohi sing kudu istighoroh sopo wong tuwamu mbokmu umpamani banser seneng karo cawedok kuih seneng cawedoknya seneng kuih lak kudu istighoroh uang tuwamu uang tuwamu seneng arab di istighorohi kuih ngopo tetep seneng soalnya gawe perasaan baper bawa perasaan kuih ronde kuibucin kudunya sing istighorohnya kuasinten kuih seneng karo uang kuih seneng tenan singkot istighoroh mbokmu utawa kiyayimu pak kiyayi kuih seneng kali bocah niki tulung jeneng istighoroh umpamah ke ppt kuih istighoroh kuih lakuin dua-dua pilihan cahloro akar perabi karo a apa b kuih kenok tapi yakinkan dulu sebelum kamu istighoroh dua-duanya mau sama kamu yang menjadi persoalan mau istighorohi tapi ronde sing gelem merongos tak kandani soalnya nopo ukuran kebaikan itu dari Allah disitulah kemudian kita diingatkan bahwa wong ureb kuih kudu pasrah sekabiani marang gusti Allah letakkan dani ya ini gak buntun banget soalnya surau kulonikun tentean pak kulonikun berapa hari genderalah kulon pas loronikun tapi kulonikun pengen mangkat soalnya nopo ben bucahan momenikun semangat nyonto semangat kulon tapi tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah orang kuih awai dewi pengennya sugeh kerja orang gelem dadal orang gelem gawiannya turu begitu tangi gawai status WA akan indah pada waktunya dan tanginya sum turumu miring ababmu mambu ngimpimu welek lebih lemumen sopoli lemune yuyuyu seawak kok wateng kabeh toyo ini buatan apa-apa yuy? wong wedok lemu lu disenengi wong lanang tini bang wong wedok seksi soalnya apa? karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan tidak pernah fokus kepada perasaan iyaa bojumu ya lemu kang bojumu lemu kok kue kuruh berarti susunya orang cocok lah ijolo ke matamu ijolo ke eh panitia umum aku njelok banyu panas suara kulera enak belas nih hei panitia njelok banyu panas lak kurang panas tulung dionek onek ke insyaallah panas ronda ronda eh janda kamu nafsu sama aku ya kan kamu sudah tua mening-mening matamu mening-mening ronda tua kayak mana kok mening-mening ya aku lak rabi kada orang tua lo ya aku bisa matiin disik kan aku bisa keracunan susu kada luar sana nopo matawakofa matlabun antatolibuhu birobika walatayasaro matlabun antatolibuhu binapsika tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu berarti nopo kejutkanlah Allah dengan amalmu maka Allah akan mengejutkanmu dengan kebesarannya nabi-nabi ini kulak rata-rata nyuhun sewu nderek karo Allah ini kul patuhi tenanan nih tak kasih contoh nih nabi Ibrahim kon perang lawan namrud kulak nganggu akali orang biasa orang bakal wani tapi Ibrahim memberikan kejutan kepada Allah wani perang lawan namrud akhirnya nabi Ibrahim dikejutkan dengan apa ketika nabi Ibrahim dibakar oleh raja namrud Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim nabi Ibrahim dibakar rasanya orang panas malah adem pada nabi Ibrahim merataun jaluk suhu E samsuddin aman mohon doa rastu akan dimulai pembangunan gedung madrasah dinia di tanah wakaf jazilah grup aku kembatin ini panitani ngundang aku kon ngaji apa kon ngemis asli pokoknya yang sabar ngaji aku jeluk banyak panas ngatur ngatur oh oh tenan tapi aku seneng loh ada orang yang kayak samsuddin aku seneng minimal orang indonesian dua hiburan nanyar lah ini ya uripnya ada variasi ini lah aku numpah pesawat ya 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 semeneng rangapus ya ini bancer paling top ini untuk nompong ya keren ya ya lima dua ini ini Banser paling top nih bahkan makan jagung apa hubungannya jagung kalau untuk hompong ya salah saya suka dikawal kalau Banser amin karena Banser tugasnya survei lokasi jadi tak duduknya kia yang melebu surga surga ini disurvei kalau Banser begitu surga ini siap kia ini melebu Banser ini matum dengan Banser mbak Sinten amin imam imam Sinten imamudin imamudin alompongi eh pak imam kayak duit di hajudanku aku njelok duitnya kayak pak imam mbak Sinten amin oh si abang ya tak kayak si abang santewa ya matanya ini tapi ada sarati pak imamudin tak kayak duit 500 sewa tapi aku ngapal ke Pancasila nyeleng-nyeleng nyeleng-nyeleng eh pak imamudin mbak berikut eh duncal ke duncal ke duncal ke duncal ke ayo oke eme kemawan eme kemawan berkiri inilah dia wah Banser paling ompong sedunia saudara imam pak imam pak imamudin pak imamudin pekerjaannya apa tani wak oh tani lataknya duit tembletumbas nopo oh setiap ngegege gulet pura lah tambahin dan nakalani maseh oh ini dipimpin ini ini inilah dia Pancasila dari imamudin al ompongi Pancasila Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab tiga tiga persatuan Indonesia persatuan Indonesia empat empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan lima lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia merdeka mengirimkan kesana pak imam dalam pak laksa iki kuetakai duit lima ngatus sementara aku orang ngamplopan bukan adil orang moga kerasa pak moga kerasa pak moga kerasa pak moga kerasa pak iya nah kancangnya dipikir nah masih terima kasih pak ya nun terima kasih pak terima kasih pak semoga buat kita kecap setia dalam pengajian hari ini bisa sukses selama-lamanya amin apa meneh apa meneh akhir kalam assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam saya doakan pak imamuddin panjang umur jadi orang mati imamuddin urib dewe yowes miki balek nilai miki pak nilai miki pak imamuddin meneh kembar limolas amin amin saranku sahabat imamuddin sahabat imamuddin yang penting yang penting cair yang penting cair yang penting cair suaraku suaraku saya salat tidak ada dana kenakalan apa itu madrasah dunia bu gua dompet apa meneh kere 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 sehingga dompet ayo lakono satu sewo seketewu sewo koda infake teko semua cemlongnya satu sewo apa sewo kere kere wg mau infake sewo dilebak ke kotang ya Allah padahal duit sewo ini gambar patimurannya kelepedang kok mau lebake kotang bisa dibacok isu sumuyuyo ayo panitia siap-siap salu ala nabi Muhammad selamat nyanyi 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 akura akura selawatan aku tak widangan disek suara kuntek lagunya apalih wuhh peci ni n o sing peci ni n o tak juga kemelebu surga amin peci ni apa ni lagu ni le we adilana 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 wisarung muka polo le takandani leo aku tak matur leo kue ngangguh peci n o rapopo baju n o lakopo sarung ojo leo mosok sarung penyawang manukmu gila gambar n o kulit paling rali lak gambar n o ditulis sarung coba dengan bayang gila awam ngising sarungnya ramok copot kuliah podokaro gambar n o konyawang silit mu takandani tenang gila baju rapopo peci rapopo kaos rapopo serban rapopo lak sarung ojo lah gila bosen kalau ngeman ngeman gambar n o awa diri ki latah pak arapin rabi undangannya ditulisi arum 21 wamin ayatihi ankhola kolakum min angfusikum pentingnya nulis undangan ngangguh ayat ini apa? lebennya apa? pertanyaannya lebennya apa? main kita islami ini boleh main kita islami sekali-kali dandan mu raimu kaya kubah undangan tulisi ayat begitu diwocok undangannya diguak berarti lah awak mengguak ayat mbok ngangguh undangan sing-sing peluai mohon hadirnya atas pernikahan kami hari selasa tanggal sekian ngisori ditulisi mohon 200 ribu selesai gaya ini mohon doa restu dido'ake orang nyumbang ya cerewet cangkem ya udah ada mohon do pulau ini kubah ngangguh atribut-atribut sing-bongso tulisan-tulisan arab pulau rawan la ilaha illallah yang nguyuh di pinggir dalam noracewa ya Allah eman eman disimpan di lemari eman 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 semangat muci siswa sarungnya gajah duduk saya sarung yang paling jujur dibuka sarungnya muncul berlainya bayangin ya kamu ya wang lemuh wang lemuh mau lungguh mau lungguh pertama ini kita lihat akhir saya ketungguhnya selonjorge ala rupamu yuy orang rumah sana itu kaya meletek-meletek yuy sawak kok wateng kabeh tau yuy empuk selalu ada Nabi Muhammad merasa kerja saya mahrus bocah-bocah belitar pengen orang fakir dompeti kebak duit terus uri perakurang dawi yuy mahrus kaburih mau sholawat jibril sedihna pengsewu sallallahu ala mohammad canom-nom gitu alah pengsewu ini ku mak waco lima lasmenit rampung cok kok mimiran gitu ya ya pantesan kue kiri terus uang lima sewe mimiran awam tak kandang ini uang kaya kuloniku iso kuat orang merga kulon sepi merga buju kuloniku ahli sholawat buju kuloniku sedihna suwangi moco sholawat minimal ping rong pulau hebu ayo ngomong mimiran tak kaya kelek jangkembu sewek mimiran ibu-ibu menawi badai sari mungkin ada kulon kero bojone pak wiklom tak keloni saratnya siji moco sholawat ping sewu ini ku mongrong pulau menit rampung bojoku kuloniku kulonimu mohon sholawatan ayo bun kelon alhamdulillah 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 enak bun ibu-ibu ya pokoknya selamat dan apa saya pangkat dua-dua tak kira selamat mungkin apa mbak ternyata kalau kita konekus hebat pun di tentara polisi banser tak jawab hebat banser bukti ini apa polisi tentara okeh eskane dilebak kebang golek utangan banser eskane raunos yang dilebak kebang soalnya apa orang payuh imamudin ini dilebak ke apa untue randuwe lumayan lumayan pintu ngatur saya buk padahal kakaknya mau dipikian lu itu mau kontol kontol ini apa oji usah botol ini wais rupamu kaya botol ini apa orang yang mendem abu kalau ngaji apa apa santai wai sebiasa mending itu mendem kelingan ngaji kalau 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 ngaji jika 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 alkohol jika 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 pulau update status ya status ya ini rodo kentir kalau mau roli kurtaun ngaji tenggelokalisasi tenggelok malam kulor atau ngerti sih jenengnya alkohol rasanya kaya nopo pulau alhamdulillah rokok mohon badan bapak pulau nukung rokok ya Allah kaya kenal pot tak ada nih bapak pulau nukung rokok ramadik-mandik akhirnya kulau gawaki buku bahaya merokok subhanallah bapak saya langsung berhenti membaca ayo si jiloro telupapak sengera ngerokok ngacung jadi ngerokok oh tenang ini kan lagi ngerokok kita orang ngerokok duit dalil ni'matul udud ba'dad dhar tapi orang ngerokoknya insyaallah raya sotua amin soalnya nopo senom mis mati sengjeto nih orang ngerokoknya di deni maling di deni karung asuh soalnya apa watu e ratau mandek itu pedih asuh ini oke aku ini kumbian sampai di jamaah kondang jadi ngegintos usmono dalang kondang nih kan ini kok gawanya ngerokok aku lo ngaji ngegintos usus usus ditawari ngerokok gak gua bahasa ngapak pak kiai kia kisuk-kisuk ngebori cocot ya Allah cocotnya sapa obong-obong congor santri kulih udah ngerokok ini kulih rapapa orang n.o ini kok ngerokok dihukumi makroh orang muhamadiyah haram kenapa muhamadiyah mengharamkan rokok ternyata aku ngerti alasan nih karena orang-orang duit duit matamu gitu gak haram muhamadiyah ini suge-suge orang muhamadiyah ini kok ngerok mengharamkan rokok soalnya takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu bukan membunuhnu tapi membunuhmu muhamadiyah milah nyewon sewo balik dengan tema pengajian waw dan tilawai deweni ku pengen delok bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil tentunya dengan menggunakan kacamata Allah nyewon sewo ku yaku du ngaji milah nopo awai dewe wong en undue tradisi nyantri santri ini ku nopo gus santri ku ing santri itu yang memiliki tiga hal islam iman ihsan wong islam diarani muslim wong iman diarani mu'min wong ihsan diarani mohse ku yakin seng rawon ini ktp ini islam seng ktp ini islam tadung hakim lebus surga amin ktp ini nah gua lah pengen panjang umur nih gampang gak wk tp seumur hidup orang mati mati lah imamudin insyaallah gua lah pengen panjang umur diin gampang dadi orang budek kenapa? karena gak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang maha gua insyaallah nah supaya duwe ni islam iman ihsan kanti istiqomah ni ku dibutuh ke apa seng diara ni mondok lah pondok ni ku saking tembung nopo daka un wahir sun wajdihadun wadiramun wasubadul ustadi watulu zamani daka syarat pertama wong ning pondok kudud daka daka ni ku nopo pinter pondok awale huruf p pinter orang kok pekok pinter tegasin apa pinter orang kok kudu cerdas mbak ten minimal wong mlebu pondok ni ku kutake kudu waras ning kulombian heran pondok kula ni ku santri kedua malah wong edan jadi cah magelang dipondoknya kali ibu ni temorong gani kula kus kula pengen mondoknya anak kula gini jilin kan angsal angsal bu kula tampi begitu kula ngomong kula tampi mbak ni matur nyewon sewugus anak kula rodo edan lah modar ya kuk lah wong anak mu edan ngomong modok kenggong ku ngapa soalnya kulau mirang-mirang kia ini pondok pesantin orang aji ya rodo edan ya matamu aku tapi aku lho seneng diharani rodo edan tinimbang rodo waras lak rodo edan ini ku berarti waras lak rodo waras berarti edan kudu pinter kudu pinter dua semangat belajar masalah pinter apa goblok ini ku lak buatin urusannya awa edwi awa edwi ini ku lak butuh ikhtiar pinter apa goblok ini peparingnya gusti Allah nyatanya waw kudu tenggelam-kudu cerita kudu ini ku mondok mbien bocah patang buluh seneng ratau ngaji mungkudu dewi soalnya apa koncok kudu telung kudu sengo mondok di kelas ngaji di kelas kudu kudu ngopeni ayam telur kiai kudu kiai kudu kudu ayam telur sepuluh hewu sepuluh ngurusi kudu 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 isokoyong ini mergok oleh berkaya guru salah si jenis berkaya kulombian itu umur 6 tahun wistiswok kali mbah yasin orang ini kenal mbah yasin apa mbah mbah yasin itu macan panggungnya jawa timur umur kulon 6 tahun wistiswok karo mbah yasin mbah yasin mudun kok panggung kulosoan kali abak kulon umur kulon 6-6 tahun mbah yasin ngendikan pak murodi bapak kulon namanya kiai muhammad murodi pak murodi anakmu kisok cangkemi dadi jadi kulon pengen kulon umur 6 tahun wistis cangkem-cangkem kaya karo mbah yasin jenekan pengen dadi apa orang cangkem-cangkem kaya ini wanya bahwa omongan yang cedak karo gustologi mandi buah habib lutfi kulon kenal tanrong pertama kali kenal kulon 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 diceluk juragan karo habib lutfi padahal waktan kulon randuwe nopo-nopo alhamdulillah seikaku jadi juragan santriku minimal gratis melaku kabih mangan ngumbi padahal santriku makan subhanallah gunung merapi pindah yang piring sing nyewok kulon habib lutfi kulon tangkem kulon iso mandi senajat kulon mbah yasin kulon dati wong kendel senajat kulon goblok senyewok sinten mbah demyati sirois kendal singkala wongi sedo singkali makam kulon masuk kulon apa awak musim rumong so telat nyantri utawa rumong so goblok minimal cedak okaro kiyai soalnya apa anadru ilah wajil alim fahwa ibadah nyawang raih kiyai mawon nikus ditong ibadah milolak ngajikin ngarepe kiyai orang yang buri kiyai lak ngarepe disawang raih kue yang buriku pengen nyawang bokong kue kamu nafsu sama aku ya kudu pinter tegih saya pinter apa dua semangat kan penangkapan ya beda beda pada orang joloi wak ini kali orang yang gede orang yang kutuk orang yang cedul ya beda soalnya apa Allah memberikan kelebihan masing-masing kalau aku patang puluh sekelas aku ngaji sampai kalfiah katam kabih orang orang diajari buka patang puluh ini aku yang dadi kia ya kula dewe tegas apa jenangan yang mondok rumpung goblok santai mawan sukses diurip ini orang di pinter kare goblok orang nyatanya pak oke orang ahli ekonomi tapi malah kiri orang rambung sekolah orang rambung malah suki kulon juga tanjok ini panas sangat kaget system karena aku kaget refleksi api dan cok paling malekat ini aku bingung pengajian kok jangan kame dan cok ini menung sama del apa aku dikisah para malekat kok misuh mau dancok ini aku ngerti tak jujit aku yang menunggu jawab jadi makhluk hurufnya pas bila perlu misuh nganggu kolah dancok soal aku gak ada keyakinan dancok ini buatan misuh soal aku tahu belanda museum kenapa jadi dancok ini jeneng surabaya zaman perjuangan lah ternyata si jeneng dancok nama tokoh di belanda namanya dancok diabadikan jadi nama teng kecil yang bisa masuk di perkampungan surabaya begitu teng ini susah akhirnya dancok 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 jadi dancok ini tapi nama tokoh di belanda oke maka mulai hari ini kita sosialisasikan dancok yang hadir presiden jokowi sering banget ngaji di hadapan presiden yang terakhir tanggal 11 oktober acara investori daily summit 2022 ini aku ngaji dengan presiden mulai disangkoni satu sekit juta laning ponggo ya ngaji rongamplopan duit jalo imam mutin ini membuktikan aku cinta sama orang ponggo ya cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala pas jaman ngaji ini mbak wahab ini ada pak kiai saat pak kia mustamar marzuki malang ada pak presiden ada bumi gawati sengkaji kula ngerti sengkowong top kula ramisuh belas patang puluh menit rampong ngaji kula diparani kali pengasuh pondok pesantren tambak beras kiai 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 ngaji patang puluh menit belas ramisuh lah kebijet aku mbak atin danco ngerti omisuh aku tapi ngerti kadang-kadang atribut yang dipakai oleh seseorang itu pantas tapi di ngobong liorah pantas tapi ngaji melu melu miso yorah pantas wak pantes wak ngaji londek bagian pantes wak awam murah pantas wak ngelang ngelang mulih kok maksud kulono wak ini ditekdir dewe dewe podoh kalau soal ngalim santai mawon kuwajipan awai dewe ini belajar pinter daka artinya pinter kemudian orang wak hirsun hirsun ini apa tomak tomak ini bahasa jombor ini open huruf pondok huruf pertama p huruf kedua o open tomak bondok ini tapi tomak ilmu ini pareng maling ilmu ini pareng jenengkan radiundang ngaji kok ngurung pengajian berarti maling ngaji ini tapi tomak bondok ini kumbutan pareng jadi tonggomu sergap ngaji kue melu tomak open ini anksal tapi bondomu tonggomu duwe bondok awak tomak ini kumbutan pareng tonggone toko omah awak melu melebu rumah rumah sakit omah ini tonggone toko mobil awak tanah awak melebu tanah kuburan lak tomak bondok ini kumbutan pareng lak tomak bondok seneng karub bondok ini kujian tomak lak seneng karu ilmu ini kujian nge hirson open tomak ini bondok uru peterlu rana sih bener kok bokong gede awak cilik mem dah segede sih cilik sing paling medini ain cang keme ombo wateng nge gede kailo buri kailo suami istri kembar bener suami istri kok jangan rusuh ini kenek ibu ibu oh senang anggap wah mulih rasa ngoni ibu ibu potong kelakuannya kebihar hirson niko artinya open tegasnya open ini apa bu laning pondok ya selgeplah ngaji yang ngurung ngatuh ngatuh ya apa apa lugu sa on on ini tanpa ktikar orang apa apa sing lugu orang ngelaran tikar tak ngake muka muka mulih pengajian little body selalu ala nabi muhammad open baru dua huruf lagi p o kemudian apa maka huruf ketika pondok n lak ngaji tenanan n 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 ijtihadun sing sungguh sungguh ijhad walataksal fanadamatu limayyatakasalu bersungguh sungguh jangan bermalas malasan penyesalan bagi orang yang bermalas malasan kulon ikura tahun dua bayangan kulon dadi wong suge orang tahun bayangan kulon dadi wong terkenal kuwajipan kulon mong siji ikhtiar kulon ngaji tenggelap malam lokalisasi niku orang bayang iso viral soalnya hidup itu sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes iki sesok sumpah pemuda maka para pemuda penggok takkan dani para pemuda harapan pemudi dan pemudi harapan pemuda takkan dani awak mulai pemuda harapan pemudi pemudi harapan pemuda anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya si imamudin infak ayo duit kuah rupa mudin piradin pakai ipang atus pirong atus merong pulau ewe den den lu kakean pitungan den den serupa mau kalkulator belas tenanan lah anak ni pondok ni tenanan ngaji uang tua tenanan ni nopo nirak kati wang tua ini lali lalu mas anak ini pondok di sekolah di col kecol orang tahu ditirakati kudunin apa anak di fatihai si si di anak rolas di fatihai anak si si rolas anak si di fatihai anak kudunin pondok ditirakati di rumah turun di fatihai di sholawati moga moga anak sholih al fatihah ini tirakati wang tua kudunin kudunin mangkat di yuk jauh saking lampung kudunin 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 ibu ibu rasanya ngoni benbar sholat kudunin fatihai tak sholati tak sholawati disolati hajat lah yura popo goblok goblok kayak anu sesok kita mati sholati jenazah pak nganggu sujud kita dosone wokeh pengitangi anak disolati hajat yura popo minimal fatihah sholawat Allahumma sholati ala sayyidina muhammad moga moga anakku sholah bapak bujuk cangkeme cerewet gampang turu cengkeme Allahumma sholati ala sayyidina muhammad moga moga bujuk cangkeme cerewet al fatihah ngono bro kok di fatihai tetap cerewet tambah yasin dan tahlilnya mulia anak ini mergok tirakati orang tua anak yang pandai itu adalah ngaji yang beneran orang tua yang ngomong tirakati anak dianggap viral dianggap kondang dianggap macam-macam alhamdulillah saya segera di posan daud saya alhamdulillah di weng enteng posan daud di posan di nombot yang terakhir sejak tahun rong sampai di bulan ramadhan aku daud sampai bujok bujomu apa kan bujomu saya wuh say saytoni rajin mbak dengan nyelok masin apa sayang ternyata mamah-mamah tuh kayak meletak-meletak obat jelajah bujoknya romantis kudeng-kudeng doyang dengan jelajah bujoknya bener soalnya jenisnya asi air susu ibu lanjut bujun emak asem air susu emak lanjut bujoknya bunda asbun air susu bunda sing ciloko nyelok bujoknya umi air susu umi masak asuh ijiti hati wong tua ini ku poso anaknya lahir di nore buak minggu paling kaya kuloni ibu kula sabun minggu paling ini ku poso nih hati nopo nirakati anak orang no mulia ni anak tanpa tirakati wong tua lah kulos ane kisik dianggap mulia no pokok kulotas glem tirakat kula menguun kali Allah moga-moga anakku santriku wong sing melu ngaji karu aku moga-moga kecipratan kamu liane termasuk yang punggok melitar amin Allahumma amin wong dua ulmar ili akihi kadu'a ihili nafsihi doa seseorang kepada orang lain itu sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri berarti kamu berharap ya tidak saya tidak akan menikah lagi kecuali ada takdirnya loh kalau memang takdir kan saya tidak bisa menolak takdir kalau tidak ada takdirnya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri boyo matamu boyo koyong ini kok boyo codot takandani kiyayok dari garangan gila mata nih jadi kulawingi lah soan kiyayi saeed kita diskusi bahasul masakil tentang bagaimana menyampaikan materi yang baik kepada jamaah akhirnya kita sepakati pak menyampaikan value pengajian itu isinya harus dua edukasi dan rekreasi edukasi ni ku ilmu rekreasi kuwi lucu milo imam abu hassan asadili sing duit orikot sadili yah ni ku gadah dawuh kok kue ngaji karo kiyayi kiyayi ni raisong gaweng guyu tinggalan minggat apa mana ngaji ini kalo mabuk mabuk unuk guyu kudul lucu kayak ketua pangunci pak guyu pangunjo ciuwana ah tobat ya loh nembe diomong itu sama tobat senajan terupanya kayak botol gua gua ngajin langsung ini wikong mulai pengajian langsung ini aja ngomong sholat salah mau mengat ngecing ini ngomong botol mulai ngaguk galon gua cerita pak gua ngajikan jambi tekan lokasi jam rolasawan jaman nunggu dari jam 7 pagi gua gua ke belet pipis mampir omaywong di lapangan ronok toilet kelet nopo kalau begitu melibu memang jambing ibu nyewon ruang tamu kebak gambar Gus Mirtah iku mesopo begitu metu songong rumah ketemu buju nih wong wedok dengan cek agungan omahnya kenggih singmasang foto kuota berikut sintet bujoku logos bujumu santri boten seneng aja buatan bujokulau niku preman kampung merigi menbengi mabuk tapi lucunya sabun mulai mabuk jamur hubunginnya tel YouTube penjenengan jadi mabuk karung guyu-guyu duit tambur bahmu tambur keren ngaji tambur mabuk tamburin ngaji istilah poli STMJ sholatnya terus mabuknya jalan kalau bahasanya Pak Kiai Amar makruf nyambi mungkar tapi nopo ternyata itu dadi dalan hidayah milonyuun sewu senajatan jeningan aku mau ngelek dicontoh nih kalau Imam Shafi'i aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan golongan orang soleh tujuannya nopo la'ali an-anala bihim shafa'ah supaya saya berharap mendapatkan kebaikan dan pertolongan dari orang soleh jadi aku seneng lho noong mabuk mangkat ngaji ojo mo elek elek sampai Imam Ali pesanin nopo kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat kamu ketemu keesokan harinya jangan pernah katakan dia ahli maksiat karena bisa jadi malam itu dia bertobat sementara matamu tidak melihat milo kula matur jangan pernah menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa kula wengibar video call pak kali cewek Kalimantan gara-gara kula dikirimi foto bocah wedok seksi ayu duur susu ini ditatu jeneng gos mifah lakmu mendasku gos ini kusing duwek cafe ini ada fan yang jenengan perempuan rela diusel-usel akhirnya ini bocah pengen video call kalian jenengan begitu kula video call ya Allah tenan pak duur susu ini ku ditatu gos miftah tak tahu kone dok wiki ngopo saya ngefans sama gos miftah karena gos miftah tidak pernah membenci para pendosa aku lho kone tatu moki salah kuduningi sortide kita gak boleh menghina mereka saya membenci orang-orang yang berbuat maksiat yang dibenci tapi kemaksiatan bagi orang yang masih punya harapan kepada Allah maka dikatakan harapan itu lebih luas dibandingkan nakut-nakuti milo wong dakwah itu ojo meden-medeni tapi memberikan harapan memberikan roja wong mabuk wong mabuk solatirah ditomba gos diolah patang buluh dino kuih hadisnya bener api kulo pesen bucah bucah cafe takkan kali kulo ini kuih hadisnya bener gos bener lho terus beripon solat kulo persoalannya adalah kuih hadisnya wong abnormal kuih hadisnya wong normal sementara awakmu abnormal lho nunggu orang mabuk solatirah kapan milo tetaplah solat walaupun kamu mabuk ditomboran ditombor urusannya gusti Allah milo gos minta gulah kud nopo kudnya cukup rogib dan atit yang menilai amalku cangkem murau sah melu melu lho ngelek mo elek elek sakmu dari yu elek terus daripada mo elek elek mendingan mo do ngaki penghinaanmu tidak akan pernah merubah mereka tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka maka gusmipta bilang pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksian yang mau bertobat bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat lho ngajirin surga boyo pak nih doli preman nih doli watengnya ditatu beduk ya Allah aku takkan ngapa wateng mau tatu beduk senajan kulo preman guskulo cinta karo N.O wooo aku mbak hatin cinta karo N.O kok mau tatu beduk mboyo tulisan N.O aku takkan woy takut apa tatu beduk duduk N.D. ngisore lho pak polisi nangkep penjahat itu kan yang dihukum kriminalitasnya gak boleh benci sama orangnya maka walaupun dia tersangka nih wansewo orang kan gak digebuki tapi lah Indonesia ini kurang adil maling pitik nih punggok konangan digebuki bahasan koruptor yang maling miliaran malah dibonusi rompi minggin apa badan maling pitik kayaknya wansewu lah melebuni kantor polisi rainin dongkruk soalnya apa rainin bengep diantemi koruptor mlebu KPK malah dada-dada daning tv soalnya apa rainin orang orang dikeperui rainin orang dikeperui rainin orang dikeperui soalnya aku mau ngomong orang ini ngomong danjuk kaya ini ngukih kok laknya ini laku santeng rupo-rupo danjuk kayaknya itu rainin orang dikeperui selalu naikin orang dikeperui ibu disenam woi kau ayane satu doa ngomong-ngomong anak ini pondok malah tinggal senampit pitan arisan halah halah janjian tirakat mungkin anaknya kapan itu salam hati anak ini pondok Allah masyarakat Muhammad Muhammad Kulon itu dua guru pak yang Boyolali orang kiai buruh tukang perah susu sapi Boyolali itu kondang Superboy susu perawan Boyolali eh susu perah Boyolali yang aku anggap guru ini aku pekerjaannya tukang perah susu sapi tapi subhanallah kulong ngiri keleti yang ini jadi nyewa ke banjir aja maju-maju bokong menutupi rondo ini aku lari melebu kandang melebu kandang ini wudu disi pak polisi bila pak kapal saya duduk di ngantor dengan wudu disi menanduk maling rasa emosi ngantor dengan wudu melebu kandang sapi sapi di toki nyekl susunnya sapi karo diri sholawati begitu melebu kandang sapi sapi di toki sekel susunnya sholawati allahumma sholi wa salim ala saad saidina wa maulana muhammadin ala mongsetetok ilo niku istiqomah wudu sholawat wudu sholawat subhanallah anaknya papad dadi wongkabeh tak ada nih lu mau jadi pediat matamu baga sini apa dadi wong api kabeh merga wudu karo sholawat wih lo nyekl susu sapi mawan sholawatan lawakmu nyekl susunnya bila mungkin malam Jumat dengan gondor bapak ibu wudu melebu kamar awak mulai Allahumma salim wa salim ala saad saidina wa maulana muhammadin ala ku melebu kamar malah nyanyi singgara-orang tekku iki ojong gudulanan mergotekku jaga deh kentongan kemudian apa senomor n p ini pinter one open ini temen-temeni ijtiyadun wadirhamun uang mondok yukudu diragati duit di POND pon duit senar jantok pondok egosemtah gratis soalnya rata-rata wang ramampu mantan preman mantan malings macem-macem nih kok jadi bocang gani kulaliku rata-rata indo pakistan pak bapaknya iblis ibunya setan soalnya mela bu pondok kulal yurangati bapaknya sopok mbok nih sopok ono sing jelas paling kalau indo bali ibunya babu bapaknya kuli kulatombo gratis ngelajin dengan mondok anak tulung disangoni nikuti rakati wang tuh modali anak kemudian apa Oh berikutnya wasu batul ustadi O POND O oleh itu dua guru mila tak ada nih kuih selengahan koyong apa Oh rapopo tapi atimu ojong nganti kilangan rosotrisno karo gurumu tetap ada mahabbah rosotrisno karo guru jadi mendablek orapopo sakarpu kuarwi guyon orapopo tapi ojong ninggalki rosotrisno seneng hatimu soalnya nopo kanjeng nabini kudawuh man akroma aliman fakot akromani barang siapa mulia ke guru wipodokaro mulia ke aku kata nabi sampai waktu matenopo nyawang renekiyainiku ngibadah melalui ngaji kalau bergengket-gengdoliyai nyawang renekiyai ngibadah mbak-mbak doli kondok beruntunglah kami ya Allah nyawang mawan ngibadah dahopo song loni Alhamdulillah matamu aku melayu Alhamdulillah akhirnya kalau melayu boleh ngon sing lebih kepenak binggu pengajian gratis mbahmu gratis sing terakhir wijam tengah telu menjelangkira masak ikhulonik ikhulau kudumang kateng magilang pak sekarang mas ganjar peranawan itu ulang tahun gaya pengajian yang pucuk tidar ini sesu bakir nih kok lawang merikun jaluk sing haji gosmirtah kudulik langsung Surabaya wongkulau sesok dalutang tugu pahlawan Surabaya jadi kembali ngulon balik ngetan meneh aku kembali menung sopo setriko aku wes rok minggu orang ketemu bocuk kan kurutunnya nganggur milok mampir 25 tamu ilho wes tutup aku mau liwat semampir yotutop sing terakhir nopo watu lu zamani pene pinter one open ene nemen-nemen nih dine duit one oleh pitu udui guru watu lu zamani kurang kak nopo katek mondok kuiseng suwee Kak kok kato 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 kakek gua blok tisu ini goreng nih cok malah dibagi-bagi alasannya ngalah berkah ya Allah pohon pohon ga katek sing suwee milo lanai mondok aku rakon mulih cok kaya santriku apa apa gak alasan mulih mbak ini loro mulih mbak ini rabi mulih kucingi mana mulih pinter open nemen-nemeni duit oleh pitu dui guru katek pondok maka akan menghasilkan santri manusia dengan tiga hal islam iman ihsan sodakollohul adjim rampong setengah sebelah saya bro bro panitia gini Radil saya tak buat tisu gede ngopo ganti cili oh Radil belas ya Allah jahzila group jahzila group kudurilah yuk 10 kali lipat manjabil khasanati saya tidak saya gedok di baliknya tisu nyusut seperti ini pengajian akan kita lanjutkan sampai jam 4 pagi setuju dengan cara menonton youtube masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Allah wassalli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin allahummarmansukna istiqomah allahummarmansukna bizyada til ilmi walrizki walibadah allahummar pressurna ziyarat al makata wal madinah allahu marsukna zuryatan tayyibah allahummarbacksukna alansakinnan mawada tanwarakmah allahummarsoqna bialfi alfi kuwah allahummarsoqna bialfi alfi barakah allahummarsoqna bialfi alfi karama allahummarsoqna min ahli sunnah wal jemaah allahummarsoqna bichusnil khatimah wa na'udh甲mingsu'il khatimah wa adkhina jannata mal abrar ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillah